Sebelumnya di Crisis on Infinite Earth Dan ketika antimatter energi mulai menghancurkan seisi bumi Luthor mengirim roketnya Sementara dia menghadapi akhir dunia bersama Lois Dan setelah memperkenalkan dirinya Monitor memberitahu para hero Kalau dialah yang mengumpulkan mereka disini Karena universe mereka sebentar lagi akan hancur Psycho Pirate setuju untuk menjadi pelayannya Dan dia memohon agar tidak lagi menghapus mukanya Karena jika dia tidak mengekspresikan emosinya Maka emosi di dalam tubuhnya akan membunuhnya Melanjutkan dari video sebelumnya Setelah mengetahui kalau Alexander Luthor tumbuh dengan sangat cepat Monitor pun segera memeriksanya Dimana dia terkejut dengan apa yang dia lihat Dimana positif dan negatif matter yang harusnya tidak bisa bersatu Berada di tubuh Alex Melihat itu Monitor pun merasa kalau Alex adalah kunci dari ini semua Karena entah bagaimana Alex bisa menjadi jembatan antara universe ini dengan universe yang akan hancur Mendengar itu Alex pun bertanya bagaimana kalau bukan Dan apa yang akan terjadi selanjutnya Tapi Monitor hanya diam Tidak mengeluarkan sepatah kata pun Tak lama kemudian Harbinger datang Dan memanggil Monitor Tapi karena hanya diam Harbinger mulai curiga kalau Monitor tahu dia akan mengkhianatinya Dan dia pun langsung melesat pergi dari sana Harbinger pergi ke markas dari seseorang yang mempengaruhinya Sekaligus orang yang merekrut Psycho Pirate Di sana, karena Psycho Pirate banyak bacot Orang Misterius itu mengancam akan membuang Psycho Dan setelahnya, orang Misterius itu memerintahkan Harbinger untuk membunuh Alex Karena dia akan menjadi ancaman ke depannya Berpindah ke Earth One di masa depan The Flash terlihat berlari ke sana kemari Sambil ngeluh Karena bencana alam terjadi di mana-mana Tapi ketika dia melihat gelombang antimeter energi The Flash pun seketika terkejut sekaligus bingung Dan sebelum gelombang tersebut menghantam dirinya The Flash menggetarkan tubuhnya Untuk kembali ke masa lalu Berpindah ke masa sekarang Teen Titans terlihat berusaha menyelamatkan orang-orang dari bencana alam yang terjadi Sekaligus dari gelombang antimeter energi yang terlihat mendekat Mereka berusaha menyerang gelombang energi tersebut Tapi serangan mereka diserap olehnya Batman dan Superman juga terlihat membantu Tapi Batman tidak tahu apa yang sedang terjadi Dan melihat Starfire memaksakan diri menyerang gelombangnya Karena trauma akan kehancuran planetnya Superman berusaha menenangkannya Tapi tak lama kemudian The Flash yang terlihat lemah tiba-tiba muncul di dekat mereka Dan memperingatkan Batman Kalau sesuatu terjadi di masa depan Dan semuanya telah hancur Melihat cahaya di sekitar The Flash Batman yang sebelumnya melihat hal yang sama Berniat menariknya keluar dari cahaya tersebut Tapi melihat Batman ingin menyentuh The Flash Jericho melompat untuk menghentikan Batman Dan sesaat kemudian The Flash mulai hancur seperti sebelumnya Berpindah keluar angkasa Brainiac terlihat mengamati antimeter energi yang mulai melahap alam semesta Dan karena itu Untuk menyelamatkan dirinya sendiri Brainiac harus menyelamatkan alam semesta Tapi untuk itu Dia membutuhkan seorang asisten Dan yang pantas hanyalah Lex Luthor dari bumi Berpindah ke masa lalu Blue Beetle, Dr. Polaris, dan Geoforce dikirim ke sana oleh Harbinger Untuk melindungi Tuning Fork milik Monitor Di sana, karena Perang Dunia Kedua masih berlangsung Geoforce dan Dr. Polaris memanfaatkan itu Untuk membalaskan dendam pada tentara Nazi Yang berperang di sana Ketika Dr. Polaris dan Geoforce sibuk melawan tentara Nazi Blue Beetle dengan debaknya mengarah ke Tuning Fork Dan ketika salah seorang tentara Amerika memanjat Tuning Fork Shadow Demon tiba-tiba muncul Dan menyerang orang-orang yang ada di sana Melihat itu SGT Rock bersama tentara Amerika langsung menembakinya Dan serangan mereka tentu saja sia-sia Tapi ketika Dr. Polaris menggabungkan kekuatannya dengan Geoforce Ternyata serangan mereka bisa menghancurkan Shadow Demon Tapi ketika yang lain sibuk bertarung dengan Shadow Demon di bawah Ternyata sekelompok Shadow Demon lain terlihat menyerang Blue Beetle Dan meski bisa melawan dengan bantuan Blue Beetle skarapnya Tapi karena kalah jumlah Blue Beetle berhasil dipojokan Dan karena itu Monitor yang mengawasi memutuskan mengirim Blue Beetle kembali ke timeline-nya Sementara itu di Earth AD Tim dari Superman memperhatikan langit yang mulai memerah Dan karena sebelumnya diselamatkan oleh Solovar Kamandi pun berterima kasih padanya Tapi Solovar mulai melemah Dan ternyata Shadow Demon memberikan serangannya cukup fatal Yang membuat Solovar mulai sekarat Dan karena itu Monitor mengirim Solovar kembali ke kerajaannya Berpindah ke tahun 1879 Di Texas Cyborg, Simon, John Stewart, dan Firebrand dikirim ke sana Untuk melindungi Tuning Fork Melihat itu Batlash yang terkejut menembakkan senjatanya pada para hero Dan Jonah Hex pun langsung menenangkannya Tapi tak lama kemudian Sekelompok Shadow Demon menyerang mereka Dan pertarungan pun terjadi di sana Tapi saat sedang bertarung Cincin John Stewart tiba-tiba kehabisan daya Yang membuat dia seketika panik Tak lama kemudian Gelombang Antimeter Energi mulai terlihat Dan mengarah ke arah mereka Sementara itu di masa depan Legend of Superhero juga menangani masalah yang sama Yaitu gelombang Antimeter Energi Mereka pun menyelamatkan orang-orang agar menjauh dari gelombangnya Tapi ketika sedang menyelamatkan orang-orang Kid Psycho tertimu neruntuhan Dan hancur karena Antimeter Energi Melihat banyak universe hancur Karena gelombang Antimeter Energi Monitor pun bersedih ketika melihatnya Tapi meski begitu Dia masih memiliki harapan Karena dia telah menyiapkan tuning fork Dan agen-agennya untuk menjalankan rencananya Tapi melihat itu Harbinger yang dipengaruhi Shadow Demon Berkata kalau monitor salah Karena saat ini adalah waktu kematiannya Kembali ke Earth One Supergirl terlihat mendatangi Batgirl Yang saat ini pasrah melihat gelombang Antimeter Energi Yang menghancurkan dunia Tapi melihat ada pesawat yang meluncur ke gelombang Antimeter Energi Supergirl melesat menyelamatkannya Meski dia tahu Kalau mereka semua pada akhirnya akan hancur Sementara itu di Earth 6 Pariah terlihat muncul di sana Dan Antimeter Energi juga terlihat mulai menghancurkan bumi Merasa kalau Pariah bukan dari universe ini Lord Fold pun datang karena mengira jika Pariah lah yang menyerang dunianya Dan Pariah pun tentu saja menyangkalnya Dan karena Lord Fold menyerang Pariah Serangannya dipantulkan kembali Yang membuat Lord Fold seketika terpental Melihat itu Princess Fern menyerang Pariah dengan kekuatan alamnya Tapi melihat Antimeter Energi mulai melahapnya Lord Fold dan Lady Quark berusaha menyelamatkannya Tapi hal itu berakhir dengan hancurnya mereka bertiga Kembali ke monitor satelit Karena sudah tidak banyak waktu Monitor mengirim Energi Ion ke Earth One Untuk menciptakan Dokter Light yang baru Di Jepang para ilmuwan di sana terlihat panik karena Antimeter Energi mulai mendekat Dan ketika sedang mengamatinya Dokter Kimio melihat sebuah cahaya melesat ke arahnya Dan sesaat kemudian cahaya tersebut menghantamnya Para ilmuwan di sana pun segera memeriksa dan mencari Kimio Tapi mereka tidak menemukan apa-apa Dan Kimio telah hilang Melihat kepanikan Dokter Hoshi Ayah Kimio, Monitor bergumam kalau Dokter Hoshi harusnya kagum Tapi dari kejauhan Harbinger yang melihat Monitor berkata kalau dia akan membunuhnya Dan melihat itu Alex merasa kalau Harbinger akan membunuh Monitor Seperti yang Monitor katakan Tapi yang tidak Harbinger tahu Kalau membunuh Monitor sebenarnya adalah sesuatu yang Monitor butuhkan Dan Alex membiarkan itu Karena mereka berdua punya takdir yang harus dipenuhi Sementara itu di sisi lain Pria Misterius yang menjadi tuan Psycho Pirate dan Harbinger Terlihat sedang memperhatikan Retornado Dan sambil mengirim Retornado ke ruangannya Orang Misterius itu berkata kalau Retornado adalah salah satu member terkuat Justice League Yang sebentar lagi akan melayaninya Berpindah ke Earth 2 di era Raja Arthur Fire Storm dan Killer Frost ditugaskan di sana Untuk melindungi Tuning Fork Mereka berdua pun bertarung dengan para Shadow Demon di sana Dan melihat itu dari istananya Vandal Savage seketika terkejut Karena dia tidak pernah tahu ada makhluk itu Setelah itu Melihat Fire Storm dan Killer Frost bukanlah orang jahat Shining Knight membantu mereka melawan Shadow Demon Dan melindungi Tuning Fork Tapi setelah serangan Shining Knight Para Shadow Demon mulai bersatu Menjadi raksasa Dan ternyata penggabungan itu bukan hanya di tempat Fire Storm Melainkan di empat era lainnya Dan para raksasa Shadow Demon tersebut Berencana menghancurkan Tuning Fork Sementara itu di Earth 1 Tuning Fork lain tiba-tiba muncul di Metropolis Dan melihat itu Para hero yang merasa kalau Tuning Fork lah yang menyebabkan semua bencana Berniat menghancurkannya Tapi ketika mereka melesat ke arah Tuning Fork Seseorang menghentikan mereka Dan orang tersebut adalah Kimio Yaitu Dr. Light yang baru Dr. Light memberi tahu Kalau Tuning Fork inilah yang akan menyelamatkan dunia Tapi karena dia berbicara bahasa Jepang Sebagian para hero tidak mengerti maksudnya Dan ketika Starfire dan Halo melesat ke arah Tuning Fork Dr. Light pun langsung menyerangnya Dan menghempaskan keduanya Melihat itu Black Lightning pun panik Tapi Katana yang bisa bahasa Jepang Berkata kalau Dr. Light di pihak mereka Dan Tuning Fork itu adalah alat untuk menyelamatkan dunia mereka Setelah itu Superman pergi ke arah Dr. Light Dan berbicara padanya pakai bahasa Jepang Dimana Dr. Light menjelaskan Kalau antimater energi sedang menghancurkan universe mereka Dan hanya dirinya lah yang bisa menyelamatkan mereka Kembali ke monitor satelit Monitor yang melihat Kalau para hero yang dia kirim Sepertinya gagal melindungi Tuning Fork Mulai terlihat pasrah Tapi dia tidak boleh menyerah Dan sesaat kemudian Pariah tiba-tiba muncul di dekatnya Dimana monitor yang mengetahui kedatangannya Langsung menyambut pariah Pariah pun bingung bagaimana monitor mengenalnya Dan monitor memberitahu Kalau dialah yang bertanggung jawab atas kutukannya Dimana pariah harusnya tewas karena dosanya Tapi dia melihat kebaikan dari kutukan itu Mendengar itu pariah pun marah-marah pada monitor Karena monitor telah membuatnya menderita Dengan melihat jutaan nyawa melayang Tapi monitor berkata pada pariah Kalau pariah harusnya bersyukur Karena dia menyelamatkannya Setelah itu monitor memperlihatkan para hero yang sedang berjuang Dan pariah bertanya apakah menara-menara itu milik monitor Karena dia melihat satu di Atlantis Monitor pun membenarkannya Dan memberitahu kalau alam semesta mulai terpecah siring berjalannya waktu Dan dunia-dunia itu dipisahkan oleh getaran Dan tuning fork miliknya akan menggabungkan dunia-dunia itu Tapi melihat para hero kalah Pariah pun berkata kalau mereka tidak akan berhasil Dan dunia ini akan hancur seperti dunia-dunia sebelumnya Pariah juga menanyai monitor Kenapa dia membuatnya sengsara seperti ini Dan monitor menjawab Kalau dia melakukan apa yang dia bisa Karena dia perlahan-lahan melemah Sedangkan musuhnya semakin kuat Setelah itu monitor meminta bantuan pada pariah Dimana pariah jangan menyakiti Harbinger sampai semuanya jelas Dan tak lama kemudian Harbinger mendatangi monitor Dan langsung menyerangnya Monitor pun tewas Yang membuat pariah seketika bingung apa yang harus dia lakukan Dan dia merasa kalau inilah akhir dari segalanya Setelah itu pariah mulai menangis Dan di saat yang bersamaan Antimeter energi mulai menghancurkan R1 dan R2 Dan para hero menyaksikan dunia mereka Hancur ke dalam ketiadaan Terima kasih telah menonton!